Salah satu caranya adalah memutus kemiskinan struktural. Jadi kemiskinan struktural itu kalau anak tukang becak, ya jadi tukang becak. Kalau anaknya tukang sapu, ya dia tukang sapu. Bukan, itu bisa diputus. Dengan apa? Dengan pendidikan. Calahnya off-road. Off-road. Mobil teman kayak buat asap. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Nah kalau Surabaya tidak cermati Kita tidak punya Berkali-kali saya sampaikan Tidak punya pemandangan alam bagus Kita tidak punya kekayaan alam Jadi tidak ada minyak Tidak ada gas Terus dari mana sumbernya Ya kan Padahal jumlah penduduk Surabaya Sangat banyak Sangat banyak sekali Wali kota di luar sana Paling banyak 1 juta Tapi kita punya kota penduduknya 3 juta lebih Kalau tidak hati-hati Nanti mereka kerja apa Itu yang tak pikirkan Kita mau usaha Anak terus yang beli siapa Kalau tidak ada orang datang Kalau kotanya nyaman Dulu kalau 1 minggu Padahal itu uang Sebetulnya kan Satu minggu orang Surabaya Dia yang Menengah atas Dia liburan keluar Dia cari uangnya di Surabaya Tapi dia Buang uangnya di luar kota Nah Ini yang tidak boleh Karena kalau dia buang uangnya di luar kota Terus kota ini dapat apa Aduh Apa itu Ya begitu ya Jadi konsep itu tak pikir benar Karena Kebetulan aku punya basic itu Jadi tak pikir betul Jadi makanya aku Apa Oke bu kerja minta aku ketemu Ya oke Cuma tidak apa-apa besok ketemu Aku nerima itu jam 1 malam Kalau mereka mau ketemu Tidak apa-apa besok pagi jadwalkan aku gitu Kenapa aku enggak kepingin Kemudian Apa namanya Kota ini rusak Karena kalau enggak Anak-anak kita Kalau orang semua Semua pergi dari Surabaya Yang punya terus anak-anak kita Mau kerja apa Mau makan apa Itu yang tak pikir gitu Jadi kenapa Sampai Aku meskipun aku selesai Februari Aku mikir 2021 itu apa Saya ngomong Kita enggak usah beli-beli Beli-beli itu Kita Membuat suatu Kegiatan yang menciptakan lapangan kerja Saya bu tak pesennya gitu Meskipun aku bu Februanya Sampai Februari tahun depan Itu tak pikir Kenapa Karena kalau Ini banyak PHK Kemudian Banyak orang belum bisa Kan ekonominya belum pulih Nah kalau kemudian Apa namanya Tidak bisa bekerja Mereka bagaimana Pasti nanti akan banyak Jambret Nanti akan banyak copet Seperti itu Terus kemudian Orang jadi takut keluar Tambahlah mati kota itu Ya jadi Aku meroskan itu ya Padahal Padahal Mestinya satu minggu itu Harus ketangkap kita Kenapa Karena Supaya dia dapat Nyari uang di Surabaya Dia mengeluarkan uang di Surabaya Bukan di tempat lain gitu Jadi seperti itu Lah kalau kita ngomong Kenapa aku enggak bisa Seperti dia Dia kaya Ya kenapa kita enggak usaha Aku ingat Aku ketemu Salah satu pejabat ya Aku ngurus ini Ini saksinya Bu Erna Aku ngurus jalan Jalan ini Jalan ini Terus dia ngomong Ini kaya lho Berisma Apa Duitnya semakin banyak Sejak kapan kita Ngurusi duitnya orang Kita enggak bisa Ya memang Kalau kita mau Saya kalau mau Kayak saya ngomong Waktu saya pertama Oke kalau Aku enggak jadi Jadi wali kota Aku akan jadi pengusaha Aku akan keluar Dari PNS Kenapa Ya kalau PNS Uangnya cuma segitu Gitu Ya Ini harus diterima Gitu Nah kalau aku jadi pengusaha Aku bisa sampai manapun Orang tidak akan Orang tidak akan Protes karena itu Nah Apa itu bisa Bisa kalau kita mau Banyak pahlawan ekonomi Yang dulunya Pas-pasan mereka bisa Sekarang ini bisa Menjadi miliader Coba bayangin Kalau omsetnya Makanan satu bulan Satu miliad Dia untungnya bisa 400 sampai 500 juta Kan ini udah jadi miliader dia Iya kan Jadi artinya apa Jadi semua itu memang Tak konsat dan Tak pikirkan untuk Supaya anak-anak muda Surabaya Dia tidak kesulitan Untuk mencari pekerjaan Dia tidak kesulitan Kalau menciptakan pekerjaan Sehingga mereka bisa makan Kalau mereka tidak bisa makan Itu berat itu Nah tapi gak bisa Kemudian kan Kita hidup seenaknya kita Kita tidur-tiduran Siang hari Gak bisa Ya memang kita butuh kerja keras Kalau kita mau berhasil Ada wali kota Salah satu wali kota Dari luar Tanya ke aku Madam Mayor Kamu kalau kerja Mulai jam berapa Aku bilang Aku jam 5 Udah keluar dari rumah Terus pulangnya Enggak mesti Tergantung Kadang jam 9 Kadang jam 11 Kadang gak pulang Wah Aku kalau mau berhasil Aku harus kayak gitu Karena Karena Surabaya Sering sekali dapat penghargaan Dia bilang gitu Enggak Kamu beda Negaramu sudah maju Wargamu sudah Sejahtera Aku belum Aku mencari Penghargaan itu Untuk orang Supaya kenal Surabaya Kalau orang Kenal Surabaya Mereka datang ke sini Pak Feser Tak suruh ngamati Yang UN itu kan UN Habitat itu Dia ngomong orang-orang itu Kalau gak ada pandemi Aku pasti ke Surabaya Coba tanya Dia bilang begitu Artinya apa Artinya coba Dia hotel akan laku Kemudian transportasi Akan laku Kemudian dia belanja Akan laku Restoran akan laku Kan begitu Nah kalau gitu kan Kemudian kita bisa Menciptakan lapangan kerja Dia beli souvenir Mungkin itu Kreasinya anak-anak Nah kalau gak Diciptakan itu Bagaimana mungkin bisa Aku ngomong sama dia Wargamu sudah sejahtera Kamu gak harus Kerja keras seperti aku Wargaku belum Masih banyak yang Belum Belum sejahtera Artinya aku harus Bekerja keras Nah aku ngomong Salah satu caranya Jadi kalau Aku ini ngomong panjang ya Salah satu caranya adalah Memutus Kemiskinan struktural Jadi kemiskinan struktural Itu kalau anak tukang becak Ya jadi tukang becak Kalau anaknya tukang sapu Ya dia tukang sapu Bukan Itu bisa diputus Dengan apa Dengan pendidikan Kalau dia punya pendidikan Lebih tinggi Maka dia Bisa bekerja lebih baik lagi Tidak seperti ayahnya Tidak seperti orang tuanya Itulah kenapa Kenapa kemudian aku nekat Pendidikan harus gratis Yang kaya mampu Oke yang kaya mampu Gimana milahnya Itu akan kesulitan Terutama yang di peri-peri Itu yang di tengah-tengah itu Ini masuk miskin Atau ini masuk Itu bingung Sudah gratis saja Kalau pemerintah kota bisa bayar Jadi konsep itu yang tak buat Seperti itu ya Jadi kalau Kalau kemudian Aduh Saya aku juga anu Kalau image itu Dan kasihan kan Anak-anak muda kita Tidak bisa cari pekerjaan Anak-anak muda Itu yang Yang bahaya Kalau itu terjadi Terima kasih